Terima kasih. Terima kasih. Mbah telah gagal meneluh seseorang, Karti. Karti? Iya, Mbah. Mbah mau ngomong apa? Mbah ingin kamu menggantikan Mbah. Mbah ingin kamu meneruskan tanggung jawab Mbah untuk menjaga makam Eyang Kelau. Makam Keramat Eyang Kelau selalu dijiarai pendatang dari berbagai tempat. Mbah harap kamu bisa menghentikan posisi Mbah. Mbah, apa nggak sebaiknya dihentikan saja Mbah? Kita sudah diberitahu oleh Allah kalau ini jalanan tidak benar, Mbah. Diam kamu. Karti, apa kamu sanggup mengemban tanggung jawab ini? Karti sanggup, Mbah. Jangan, Mbah. Kamu siap patuh dan mengabdi kepada Eyang Kelau? Karti berjanji akan mengabdi kepada Eyang Kelau. Kamu memang benar-benar cucuku yang setia. Bos, selamat, bos. Bos, emang hebat. Bos, memang pantas sudah dapat menit ini, bos. Kalau Mbah Karti ingin... Eh, jangan panggil dia, Mbah, dong. Panggil dia sekarang, Nyai. Ngerti nggak? Iya, iya. Tapi apa, Nyikarti? Iya, panggil saja saya dengan sebutan Nyikarti. Nyik, tapi kan pertanyaan saya belum selesai. Silahkan, apa pertanyaan kamu? Kan Nyikarti sudah menjadi pengganti Mbah Mukri. Kira-kira menurut Nyik, apa kami masih boleh berjualan di makam keramat ini? Eh, semua ajan banyak omong. Diam! Ntar Nyikarti jauh pertanyaan kalian. Nyik, silahkan, Nyik. Iya, kalian semuanya boleh berjualan di sini. Tapi ingat, yang boleh kalian jual adalah kemenyan, kembang tujuh rupa, dan daging babi. Bukannya daging babi itu haram, Nyik? Iya, memang haram. Tapi bagi yang suka, nyasar ke masjid. Benar! Kering tuh omongannya itu. Iya. Lagian lo mesti pada coba, enak rasanya. Nanti malam, kalian semua pada ikutan ngaji ya? Iya. Di mana? Di masjid? Nanti perginya barengan aja. Eh, apa-apa nih, ngaji-ngajian segala. Nggak ada acara ngaji-ngajian. Mereka semua harus pergi ke makamnya yang klaw. Sekarang pergi sana. Pergi sana semua, pergi. Pergi sana. Kamu juga ikut, ayo. Nggak mau. Ayo! Sebelum kamu pergi, masih ada satu hal lagi yang harus kamu lakukan. Kamu nggak boleh pulang sebelum syarat ini terpenuhi. Kalau tidak, keinginan kamu untuk menjadi wakil direktur tidak akan terpenuhi. Apa syaratnya, Nyai? Katakanlah, semua saya akan penuhi. Asalkan jabatan saya bisa naik, Nyai. Minumlah. Ini apa, Nyai? Itu adalah darah dari ayam berwarna hitam. Sekarang, minum. Apa saya harus minum, Nyai? Minum! Emangnya saya suruh kamu pelototin? Iya, 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 naik. Baik, baik. Aku di mana sekarang? Aku di mana? Karti! Siapa kamu? Kamu siapa? Aku, Eyang Klau. Eyang Klau? Karti! Iya. Mulai saat ini, kamu harus mewajibkan ritual bagi setiap penziar. Maksud, Eyang? Setiap penziarah, mulai saat ini harus melakukan ritual berhubungan intim supaya permintaannya terkabut. Tapi, Eyang, apa mereka mau jika aku suruh mereka untuk melakukan ritual itu? Harus! Harus mau! Eyang! Kati! Iya, mbak. Kamu gak kenapa-napa kan? Kamu mimpi buruk? Iya, mbak. Saya mimpi ketemu sama Eyang Klau, mbak. Eyang Klau? Eyang Klau bilang apa di mimpimu? Dia bilang, Karti disuruh mewajibkan semua penziara yang datang ke sini untuk melakukan ritual hubungan intim, mbak. Gimana, mbak? Apakah Karti harus menuruti perintah Eyang Klau itu? Kamu harus menuruti semua permintaan Eyang Klau. Paham? Tapi, gimana caranya untuk memulai ritual itu, mbak? Kan gak mungkin semua penjara mau melakukan itu. Mulailah dari dirimu, cucuku. Maksud, mbak? Kalau kamu sudah melakukan ini, miscaya, apapun yang kamu katakan, semua orang akan tunduk kepadamu. Ayolah, cucuku. Tapi, mbak... Ah, gak usah ragu-ragu. Ini juga demi keberhasilan kamu, cucuku. Mbak, saya... Mbak, saya... Mbak... Dengerin, 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 dengerin. Kalian tahu gak kenapa kalian dipanggil kemari? Gak bang, gak bang, gak bang. Kasih tahu, Din. Gini, ada yang mau disampaikan nyikarti. Tapi ingat, kalian harus turutin dan lakuin perintahnya. Kalau enggak, hmm, kalian akan kena kutukan dari makam Keraman Eyang Klau. Berarti gak? Berarti banget. Nyi, silahkan, Nyi. Kalian, aku kumpulkan semua di sini dalam rangka wangsit yang aku terima dari Eyang Klau tadi malam. Wangsit apa, Nyi? Sebelum aku memberitahukan wangsit itu kepada kalian, kalian harus berjanji bahwa kalian akan mengabdi kepada Eyang Klau. Baik, Nyi. Kalian semua harus kompak. Kalau tidak, Eyang Klau akan murkah. Kami janji, Nyi, Ganti. Bagus, bagus. Dan sekarang, kalian ikuti kata-kataku. Demi Eyang Klau penguasa jagad raya, demi Eyang Klau penguasa jagad raya, kami berjanji, kami berjanji, bahwa kami akan setia kepadanya. Bahwa kami akan setia kepadanya. Demi Eyang Klau penguasa jagad raya, demi Eyang Klau penguasa jagad raya, demi Eyang Klau penguasa jagad raya, Demi yang kelau penguasa jagad raya. Demi yang kelau penguasa jagad raya. Demi yang kelau penguasa jagad raya. Wah, ini mantep nih, kayaknya nih. Apa lagi? Wah, ayo. Astagfirullahaladzim. Naudah bilamin zhalik. Astagfirullahaladzim. Eh, Dari. Ngapain kamu yang menyebut nama itu di hadapanku? Diam kamu. Sok nasihatin orang lagi. Atau kamu bergabung di sini bersama kami? Sini, sini. Gak apa-apa. Kamu ini gak bisa liat bareng, bagus sedikit aja. Eh, Nyi. Kalau bertiga lebih enak, Ale. Masih kuat nih. Dian. Dari, aku peringatkan kamu ya. Jangan pernah kamu sok menasihati aku lagi dan menyebut nama Tuhan kamu di hadapanku. Sekarang pergi kamu sana. Pergi. Mantep lagi, Pak. Ayo, ayo. Silahkan duduk. Mau apa kamu kemari? Ini, Nyi. Saya antarkan flus, Nyi. Memangnya kamu udah jadi wakil direktur? Enggak, Nyi. Saya bukan jadi wakil direktur. Malahan sekarang saya jadi presiden direktur, Nyi. Bagus dong. Kalau begitu, itu lebih dari yang kamu harapkan, kan? Nilai uang ini gak seberapa nilainya. Kamu harus memberikan yang lebih istimewa untuk aku malam ini. Apa itu, Nyi? Katakan saja. Pasti saya akan memenuhinya, Nyi. Pasti. Bagus. Kesini kamu. Buka baju lo. Kain mahal nih, kayaknya. Ini juga buka. Nah, udah ngerti lo. Ini yang gue bukain. Cepetan. Iya. Lama-lama sih. Pelan-pelan dong. Buruan. Iya, tau. Ini. Antar belakangan. Sekarang. Bentar belakangannya. Sekarang. Nah. Kalau yang itu lo buka sendiri deh. Males gue bukanya. Oh, yang ini? Ini. Ini. Astagfirullahaladzim. Eh, mau ngapain kamu ke sini? Saya ke sini untuk memperingati Moukarty. Kamu sudah salah jalan. Kamu sudah sesat. Aku salah jalan. Kamu yang salah jalan. Ngapain tuh kamu pergi ke masjid tiap hari? Emangnya Allah itu ada. Emangnya Allah itu bisa memberi kamu hata kekayaan. Hah? Masya Allah. Kamu benar-benar tersesat, Karty. Aku tersesat, itu urusanku. Kamu gak perlu ikut campur. Sekarang kamu pergi dari sini. Baik. Saya akan pergi. Tapi ingat. Jangan mengajak anak saya untuk melakukan ritual sesatmu itu. Assalamualaikum. Siapa dia? Berani-beraninya melawan kita? Itu, Mbah. Haji Damuri. Kurang aja. Kita harus melakukan sesuatu. Jari dia tahu siapa kita sebenarnya. Bos, bos. Bos, gak apa-apa, bos. Dian! Biarkan dia. Dia. Dia baru saja mengirim telur ke seseorang. Dia menerapkannya. Agar seserahnya tepat. Dia menerapkannya. Dia bak药. Dia menerapkannya. Dia menerapkannya. ... Terima kasih telah menonton! Terima kasih Aini. Iya ya. Kamu mau tidur? Iya. Besok kan Aini harus nyiapin kedatangannya Mas Zainal. Ah iya, kalau begitu. Istirahat ya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ih, kok gatel sih? Ah! Ah! Aini, aku tak berhenti. Aini, Aini. Aini, Aini. Aini, Aini. Aini. Cacik. Kasian, Aini, Nuraini. Sampai lupa ingatan kaya gitu ya. Iya. Amit-amit deh Jangan sampai aku yang kena kutukan eyang kelawo Iya, jangan sampai deh Bisa dimakan malam Assalamualaikum Assalamualaikum Ada apa ini? Aini 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 Bama Bama Apa yang terjadi dengan orang Aini? Aini 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 Bama tidak tahu harus berbuat apa lagi Warga desa sini Tidak ada yang mau ke masjid Tidak mau berpuasa Apalagi bayar jakat Orang-orang desa sini Bukannya mengapirkan hidupnya kepada Allah Tapi justru pada makam keramat eyang kelawo Masya Allah Pantesan saja Tadi aku sempat lihat Banyak gadis yang menjajahkan dirinya Di makam keramat itu Paman Itulah Itulah Nyikarti mewajibkan mereka melakukan itu Kabarnya Itu merupakan salah satu ritual dalam kita berjiara ke makam itu Nyikarti Siapa Nyikarti itu Paman Nyikarti adalah cucunya Mbak Mukri Karena Mbak Mukri sudah tidak bisa melihat lagi Maka ia mewariskan tanggung jawab makam keramat itu Kepada cucunya Maaf Mas Maaf Mas Gak sengaja Gak apa-apa kok Maaf Mas Ada yang sakit gak? Gak apa-apa kok Ustadz Ustadz Iya Andari Ini Ustadz yang tadi ceramah Sebelum kita sholat isya Maaf Ustadz Saya Pang Ilmas Pang Ilmas juga gak apa-apa kok Iya Kan Ustadz masih muda Umurnya gak beda jauh sama kita Yaudah Ustadz Kita duluan ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa? Dari mulai deket sama seorang Ustadz Iyanyi Tadi saya lihat dengan mata kepala saya sendiri Kalau Andari sedang deket dengan Ustadz itu Kurang kajar tuh Ustadz Berani-beraninya dia gak deketin adik kau Ada apa ini? Siapa yang dekat-dekat dengan Andari? Itu lho Mbah Ustadz yang baru itu Siapa dia? Itu Mbah Menurut informasi warga setempat Itu namanya Ustadz Jainal Mbah Dia tuh Eh Ponakannya Haji Damuri Ini tidak bisa dibiarkan Kita harus jauhkan dia dari Andari Masalahnya Andari itu akan dipersembahkan sama Eyang Kelau Iya Mbah Harus cepat kita beresin Kalau enggak Kampung ini bisa dapat bencana Kamu bisa ke alat berarti Mau kemana kamu? Mau ke masjid, Mak Mau ke masjid? Mau ngapain? Mau sholat subuh berjamaah Kamu gak boleh ke masjid Dan gak boleh sholat subuh Kenapa Mbah ngelarang-larang aku? Eh, Andari Aku ini Mbah kamu Aku berhak ngelarang kamu untuk sholat, ngaji, dan semua hal yang berbau itu Mestinya kamu lebih giat cari uang Jual kembang kek, kemenyan kek Daripada pergi ke masjid yang gak jelas judul aneh kayak gitu Mbah gak berhak ngatur-ngatur aku Kita tuh punya jalan hidup sendiri-sendiri, Mak Apa kamu bilang? Bilang sekali lagi atau enggak tampar kamu? Pokoknya aku mau sholat Eh, Andari Andari Ajar itu anak Oh 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 Terima kasih. Begini, Ustaz. Sebenarnya dari selama ini ingin mengembalikan kakaknya ke jalan yang benar. Oh, ya bagus itu. Itu artinya kamu peduli sama mbak kamu. Tapi mbakku udah jadi pengikutnya yang kelau, Ustaz. Sulit sekali untuk dibilangin. Yang sabar ya. Insya Allah, kalau kita sabar, Allah pasti akan membantu. Amin. Ayo mbak, bantu aku melakukan ritual ini. Oh. Iya. Iya cucuku. Cucuku yang baik. Kau akan berhasil, cucuku. Ustaz. 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 Setiap kali aku nasihatin Mbak Karti Dia selalu berbuat kasar sama aku Aku gak boleh ngaji di rumah Aku gak boleh pergi ke masjid Aku gak boleh sholat Dia selalu bilang Kita hanya boleh menyebang eyak lau Dan yang lebih parahnya lagi Mbak Karti melakukan hubungan intim dengan Mbaknya sendiri Maksud kamu Mbak Mukri dengan cucinya sendiri? Aku gak boleh berhenti Apapun yang akan terjadi sama aku Aku tetap harus memperingatkan Mbak Karti Bahwa jalan yang dia tempuh itu salah Bismillahirrahmanirrahim Mbak Mau apa kamu? Ada yang mau Dari bicarain Langsung bilang saja Gak usah berbelit-belit Dari udah siap untuk jualan kemenyan di depan makam Mbak Yang bener kamu? Karena Dari sekarang udah sadar Sebagai turunan eyak lau dari wajib ngelakuin itu Aku sudah lama merindukan hal ini Keluarga kita akan bersatu untuk mengagungkan eang kelau sang penguasa Jakarta Raya Bagus Itu baru namanya adikku Kalian ada yang mau ikut pengajian? Haji Emang pengajian dimana Dari? Di masjid Ada ustad baru Keponakannya Haji Damhuri Jina Berjina itu adalah perbuatan yang dinistakan oleh Allah Dan perzinahan itu adalah salah satu dosa besar yang dibenci oleh Allah Bayangkan apabila anak kita Yang melakukan zina Yang berzinah Berarti kita telah membiarkan anak kita Terjerumus ke dalam dosa yang besar Pada akhirnya Saya menegaskan kembali bahwa zina itu Adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Dan apabila kita melakukannya Berarti kita membiarkan diri kita Terjerumus ke dalam dosa yang besar Terjerumus ke dalam api neraka Apalagi Kalau kita melakukannya Secara sadar Apa kata kamu Gadis-gadis itu Ikut pengajiannya ustad Jainal Iya Nyi Kurang ajar Udah berani ngeluncak tuh ustad Udah bos Kita kasih pelajaran aja bos Benar apa yang kalian bilang Kita harus bikin perhitungan Tapi kita gak boleh gegabah Apa Ica sama Udin aja yang ngajar bos Terima kasih ustad Sampai disini aja Loh Aku kan mau ngantarin kamu pulang Soalnya Kok sampai mbak Arti tau Nanti keadaan rumah tambah kacau Saya pamit ya ustad Assalamualaikum Waalaikumsalam Loh ketemu lo Mau kemana lo Mau kemana Siapa kalian Eh Lo gak usah tahu siapa kita Den Banyak bacot lo Ini Makanya lo Jangan pernah ngelawan kita Itu sih belum seberapa Ya gak cal Makanya Jangan macem-macem sama yang kelau Dengarin tuh Eh Din Lo sekarang kemakam Lo ambil setoran sama perek-perek itu Gue Kenyikarti Eh Oh Gue paling demen sama cece Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagus Bagus Sekarang ustad muda itu sudah kita bikin babak melur Bagus 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 karti Kasian deh tuh ustad Benernya Udah bantai aja Mbah Silahkan pimpin Demi Demi yang kelau penguasa jagad raya Demi yang kelau penguasa jagad raya Marilah kita minum darah ini sampai puas Inilah waktunya Kalian bertiga Harus melayangin kau Beres nyi Ini mah mantap Masya Allah Ustadz Ustadz kenapa Ustadz kenapa Mesti kayak gini Ada orang memukulinya semalam Mereka mengaku sebagai Anak buah Ya kelam Benari Kamu tahu Siapa yang berbuat sejahat ini Sama pak ustadz Sudahlah Saya gak apa-apa kok Saya sudah memaafkan mereka Mereka hanya suruhan Mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan Pak ustadz Pak Haji Sebenarnya saya tahu siapa pelakunya Kamu tahu Siapa Katakan Mereka Mereka Bang Icol dan Bang Udin Orang suruhannya Mbak Karti Hal ini harus dilaporkan ke polisi Harus Iya pak ustadz Lebih baik kita laporkan ke polisi Jangan paman Jangan Kita akan menyadarkan mereka Dengan cara yang lain Tanpa harus melibatkan polisi Baiklah Kalau memang itu keinginanmu Terus terang Membangga Atas kesabaranmu itu Mau kemana kamu? Mau pulang Nyi? Gak boleh Loh Tapi kami mesti pulang Kami mesti ganti baju Kemarin Kamu pergi ke pengajiannya Ustadz Jainal Hah? Enggak kok Nyi Enggak Aku Kamu bohong kan? Sumpah Nyi Demi mahkamah yang kelau Perutku Ija 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 Kenapa? Asal sumpah atas nama Eyang Klau Sekarang kalian lihat kan akibatnya Inilah akibat untuk orang yang asal sumpah atas nama Eyang Klau Hahaha 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 Eyang Klau Eyang Klau Ija Ija Myra Kenapa kamu? Ampun Nyi Ampun Sebalam saya ikut pengajian itu juga Nyi Ya Hahaha Ampun Nyi Bagus kalau kamu mengaku Ampun Nyi Baik Myra Kamu aku ampuni Tapi kamu harus kuhukum Ampun Nyi Saya jangan dihukum Hahaha 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 Gak gitu Gak gitu Gak gitu Gak gitu Gak gitu Gak gitu Hahaha 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ayah ini dibuatnya seperti itu. Maaf, Pak Haji. Saya juga kurang tahu siapa pelakunya. Tapi yang pasti, tadi di makam saya lihat ada sinar keluar dari makam itu, lalu masuk ke mulut hijau dan keluar dari perutnya. Saya juga heran kenapa ada sinar keluar dari makam. Tapi yang pasti, semenjak itu gadis-gadis yang ikut pengajian jadi kembali menyembah makam yang kelawo. Bahkan, Mira temannya Ijaz juga dikutuk oleh Mbak Karti. Tadi keluar sinar yang sama dari tangan Mbak Karti, lalu tiba-tiba kakinya Mira jadi buntung. Masya Allah. Dia sudah menggunakan kekuatan sihir. Semoga dia masuk neraka. Aku doakan semoga matinya nggak wajar. Paman. Maaf, Dari. Saya mengatakan itu karena dia sudah semenang mengandangkan Aini. Kenapa, Pak Haji? Saya juga mengerti peneritaan yang Bapak. Ya Allah, kuatkanlah Pak Haji dalam menghadapi cobaan ini. Mari kita minum. Saya nggak kebagian nih, Mbak. 5 hari, Cang. Enak. Enak-enak. Enak juga darah babi ini, Karti. Assalamualaikum. Heh, ngapain kalian ke sini? Apa kalian juga mau ikut minum darah babi? Hah? Masya Allah, Nyi Karti. Minum darah babi itu dilarang oleh agama. Hei, itu untuk orang yang beragama. Kami nggak punya agama. Jadi untuk apa ngelarang-ngelarang? Kalian tak memuluh orang. Kalian akan kulaporkan ke polisi. Silahkan laporin kami ke polisi. Kami nggak takut. Karena kami nggak punya salah apa-apa. Mbak Karti jahat. Mbak Karti udah bunuh Ijah. Heh, dengar ya. Aku tidak membunuh Ijah. Dia sendiri yang bersumpah di hadapan makam yang kelau. Dan dia udah kena kutukan. Mbak Karti udah nyihir Mira, kan? Ngaku, mbak. Jadi masalah itu mau kalian laporin juga? Mira! 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 Nih, kalian tanya sendiri sama dia. Siapa yang membuat kakinya jadi seperti ini? Ayo, Mira. Jawab. Ini kutukan yang kelau. Tapi yang menyiru kamu nyegah arti, kan? Memang aku yang menyihirnya. Tapi aku tidak mengutuknya. Kamu harus perseksi pada polisi. Nggak. Aku nggak mau melakukannya. Aku takut dikutukan yang kelau lagi. Aku takut. Kalian dengar sendiri, kan? Dia sudah menerima kutukan itu. Dan sekarang, kalian masih mau melaporkan aku. Hah? Kumbhala warra warra, kumbhala warra jih. Kumbhala yaka mala yata yaka tumbhaka. Kumbhala yaka mala yata yaka tumbhaka. Karti. Iya, Eang. Kamu harus memberi pelajaran kepada mereka biar mereka tahu akulah penguasa jagad raya ini. Iya, iya, Eang. Kamu tahu siapa penguasa jagad raya? Aumah, Aumah, Udin, jawab! Siapa penguasa jagad raya? Udin, jawab! Jangan sampai buat yang marah. Jawab! Siapa penguasa jagad raya ini? Jangan sampai buat yang marah. Penguasa jagad! Cepat jawab! Ayuh! Ayang, ayang kelahu! Akulah penguasa jagad raya ini. Tak sah aku pun dapat menyaini aku. Hanya aku, akulah ia orang kelahu. Mbah, Mbah gak apa-apa kan, Mbah? Karti, ayang kelahu bilang apa? Ayang kelahu berpesan supaya kita memberi pelajaran kepada Haji Damuri, Mbah. Saya heran, Paman. Masyarakat sini kok takut sama nyika arti, ya? Ya, begitulah. Saya jadi kasihan sama hijau. Teman-temannya sampai gak pernah didatang ke pemakamannya. Mereka semua takut akan kutukan ayang kelahu. Ayang kelahu kok ditakuti. Nyikarti ditakuti. Hanya Allah yang harus kita takuti. Hah? Dhani. Astaghfirullahaladzim. Hai! Hai! Abang kamu! Abang kamu! Sabah... Syukat. Syukat. �bawahi! Bus�� alam. Pasang mah cangih saya! Hehehe. Pasang hai herman. Sentai alamatu kamu SWIM kamu boleh tell mesejikan bukala diri. Terima kasih. Sudah. Lebih baik kita serahkan semuanya pada Allah. Masamu. Ini... Siapa lo? Keluar lo! Kita ke depan lo. Takut kali ini. Oi! Haji! Lagi-lagi cepat. Takut deh. Keluar-keluar nih si Haji. Haji! Berani-beraninya kalian kemari. Sabar. Sabar, Pak. Mereka harus dibiarkan, Dal. Gara-gara mereka. Ayah nun jadi begitu. Eh, Pak Haji. Kedatanganku ke sini, aku memperingatkan supaya kalian jangan coba-coba mempengaruhi warga di sini untuk pergi ke masjid. Dan kalau kalian melanggar, dan kalau kalian melanggar, maka warga di sini akan mendapatkan kutukan dari Eyang Kau. Aku tidak takut sama yang gelau. Yang aku takuti. Hanya Allah. Lah, kurang aja, bos. Hajar aja. Kalau nggak disihir, kayak bos. Jangan. Kali ini, kalian aku ampuni. Dan Pak Haji, jangan pernah coba-coba mendekati lagi Ndari. Karena dia adalah adikku. Dan dia adalah keturunan langsung Eyang Kau. Dan sebentar lagi, aku akan mempersembahkan keperawanannya untuk Eyang Kau. Ndari. Pak Ustadz. Ndari. Kamu sudah tahu kalau kamu bakal dijadikan persembahan buat yang Kau. Tadi Nyikarti datang ke rumah. Dan dia melarang aku untuk meneritin kamu. Karena dia bilang, kamu akan dipersembahkan keperawanan kamu untuk yang Kau. Ndari. 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 Tapi Allah. Eh. Nggak usah nyebut-nyebut sama Tuhan di rumah ini. Aku nggak suka. Kenapa, Mbak? Mbak takut sama Allah. Eh. Eh. Dengar ya. Aku nggak pernah takut sama Tuhan kamu. Dan sekali lagi kamu berani mendekati Ustadz jalan itu. Aku akan menurut dia. Aku akan membuat dia perlahan-lahan mati. Ndari. Ndari itu. Ndari, kenapa? Dia cuma bilang, Ustadz jangan deketin dia lagi. Cuma itu yang dia minta, Ustadz. Memangnya kenapa? Ndari. Aku ingin tahu kenapa aku nggak boleh ketemu sama kamu lagi. Ustadz butuh jawaban. Iya. Aku butuh jawaban dari kamu langsung. Baik. Kalau gitu, aku akan memberitahu Ustadz. Aku ngakuin ini karena karena Makarti itu mengancam aku. Kalau sampai aku berani berdekatan dengan Ustadz, maka dia akan menyantat Ustadz. Aku nggak mau kau sampai Ustadz terluka. Dari. Sini kamu. Dari mana kamu? Buat apa Mbak nanya ke aku? Tahu Mbak udah nggak peduli sama aku. Apa? Kamu bilang aku nggak peduli. Justru aku peduli sama kamu karena kamu itu adik kandungku. Kalau gitu, kenapa Mbak tega mempersembahkan keperawanan aku sama yang kelau? Kenapa Mbak? Karena kamu adalah keturunan langsung dari ayah yang kelau. Paham kamu! Sampai aku berani berdekatan dengan Ustadz, maka dia akan menyantat Ustadz. Aku nggak mau kau sampai Ustadz terluka. Ya Allah. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dengan Dari. Lepasin saya! Lepasin! Tolong! Tolong lepasin saya! Lepasin saya sekarang! Lepasin! Eh, Dari! Aku akan lepasin kamu, tapi kami harus janji nggak boleh teriak-teriak kayak gini. Lepasin dia! Aduh! Bos! Jangan lepasin, Bos! Beneran buat gue, Bos! Semalam ya, Bos! Iya, bener! Udah lepasin cepat! Bos! Bantuin ini dia, cepat! Lepasin! Dari! Ini semua kami lakukan karena kami sayang sama dengan kamu. Sayang? Kayak gini kalian sebut sayang? Ini sama aja kalian ngerebut hak saya sebagai manusia. Ya elah, Udin, banyak siapat, si! Bego! Ah, kabur tuh! Nggak usah, nggak usah! Dari! Nggak usah dikerja! Jangan kabur, Dari! Biarin aja dia pergi. Aku tahu kemana dia pergi. Siapa, Anak? Cukup, bukan Anak? Pak Urtad, Pak Haji. Kenapa, Dari? Dari! Ini pasti ulang Yekarti, pengikut iblis itu. Dari! Kamu kenapa? Mereka mempersembahkan keperawananku untuk yang kelau, Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Hei! Hei! Haji binatang! Keluar, lo! Dia memanggilku seperti itu! Kita keluar! Pak Ben! Dari! Tunggu di sini, ya! Tidak! Tidak! Tidak ada pengikut iblis! Tidak ada pengikut iblis! Berani kamu memanggil aku seperti itu? Hah? Tidak ada pengikut iblis! Sabar, Pak! Sabar, Pak! Sabar! Tidak baik melawan dengan kekerasan! Dia pantas digampar karena telah menghina Allah! Lepasin dia! Aku nggak takut walaupun dia menggampar aku sekalipun! Eh, Pak Haji, Ustaz! Dengar ya! Kalian jangan sosok menyelamatin adikundari! Pak Cingan, kamu! Sabar, Pak! Sabar! Sabar! Dia hanya memancing emosi Pak Aman! Istifar, Pak Aman! Istifar! Astagfirullahaladzim! Astagfirullahaladzim! Eh! Haji, Ustaz! Dengar ya! Kalian pikir kalian bisa menyelamatkan adikundari! Hah? Udin! Eh, cepat! Pak Cingan! Diam! Pak Ustaz! Dari! Eh! Orang tua! Nggak penting, tau nggak? Mau gue bunuh, nih! Eh! Lepaskan dia! Kalau tidak! Eh! Sekali kamu bergerak, aku akan menggorok layar adiku sendiri! Eh! Dengar ya! Aku nggak akan ganggu kalian kalau kalian nggak macem-macem! Ingat itu! Tolong! Ayo, Dint! Tolong, tolong, Pak! Tolong! Tolong saya! Tolong! Ah! Lepasin! Diam, kamu Ndari! Buka mulutnya, Karti! Lepasin saya! Buka mulutnya! Cepat! Tolong! Buka mulutnya! Ikat, 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 ikat! Diam! 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 Kenapa sih? Ini orang berisik amat! Masya Allah! Tega benar Ndari berbuat seperti itu pada Ani Kandungnya sendiri. Kita harus nolongin Ndari. Jangan sampai Ndari terjerumus dan menjadi korban ritual iblis itu. Tapi, Pak Ustadz, Nyikarti memiliki ilmu yang tinggi. Gimana nanti Pak Ustadz bisa melawannya? Aku yakin. Tidak ada yang bisa menandingi kekuatan Allah. 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 Astaghfirullahaladzim Nah kalau begitu mari kita lanjutkan ngajinya Supaya telurnya kembali ke pengirimnya Bangun lah bangun Ma, Ma, Ma Mukri Karti Iya Ma Kamu harus segera mengorbankan perawanannya Ndarti Untuk mengalahkan mereka Ma, Ma Bangun Ma Ma Ma, 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 Ma Ma kok kalah Ma, Ma Mati Din Ical Kita harus balas dendam atas kematian Ma Mukri Bener bos, harus Sekarang Kamu pergi ke makam Jeput Ndari Kamu dan Udin Riasi dia selayaknya seorang pengantin wanita Dan malam nanti Bawa Ndari ke makam Dan aku akan sudah berada di sana Beres bos Eh yang kelau Malam nanti Aku akan mempersembahkan pengantin wanitamu Kami akan mempersembahkan pengantin wanita Udin, kau pegang dia. Icah, bersiap. Baik, Nyai. Datanglah! Mbak, jangan, Mbak. Eang, terimalah persembahanku. Ini pengantin wanitamu, Eang. Ini dia. Ini dia calon pengantinku. Eang, aku cucukmu sendiri, Eang. Mbak. Hai, hentikan. Ustadz, Pak Haji. Kurang ajar. Eang, hancurkan mereka, Eang. Udah, jangan terima, Eang. Ros. Rasakan kekuatan diang kau. Yang, aku supaya rambut. Udah, mbak. Eang, jangan. Ya, enak. Udah, lu très bien. Udah, luet. Udah. Udah, luet. Udah, luet. Ustaz, baya di ati. Allah Akbar. Ustaz, baya di ati, baya di ati, baya di ati. Icah mati. Icah! Icah mati. Aku harus cari Ngekarti. Di mana dia? Icah! Mudah-mudahan setelah ini, desa kita akan kembali baik. Aini, kelihatannya kamu sudah baikan? Udah ya. Bagaimana dengan Dari? Dari udah baikan, tapi dia belum pulih benar. Mari mas, saya mau ngantarin sarapan dulu buat Dari. Aini, Dari. Kamu sarapan dulu ya. Ini? Kasiannya. Iya. Eh, mikirin Ustaz Jainal mulu sih. Ustaz Jainal di mana? Ustaz Jainal? Dia ada di luar tuh. Dia gak apa-apa kan? Mendingan sekarang kamu makan dulu ya. Kasian ini. Nyi! Nyi Kartik! Nyi Kartik! Nyi! Nyi, semalam, saya habis ledakan, kok Nyi hilang? Iya, Din. Aku memang menghilang. Tapi, Nyi, Ustaz Jainal juga mati, Nyi. Aku tahu, Din. Karena itu, kita harus membalas dendam. Iya, Nyi. Kita harus membalas dendam sama mereka, Nyi. Nyi, Nyi kalah juga. Iya, Din. Aku memang kalah. Dan kita harus membalas dendam atas kematian Ical dan Mbah Mukri. Dan kita harus melakukan ritual supaya kekuatanku pulih kembali. Enggak, Nyi. Aku gak mau Nyi. Kita harus membalas dendam atas kematian Mbah Mukri dan Ical. Ayo, Din. Ayo, Din. Nyi. Ayo, Din. Ayo, Din. Cepat. Ayo, cepat. Aku gak mau Nyi. Cepat. Udin. Ayo, cepat. Kita matikan, Din. Ayo, Din. Udin. 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 Bangsan. Udin. 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 Jadi benar, kamu akan pindah dari rumah mbak kamu itu. Benar, Pak Ustadz. Udah terlalu banyak kenangan buruk di rumah itu. Udin! Sialan! Udin! Mbak Karti, Mbak Karti! Siapa kamu? Siapa kamu? Aku endari mbak adikmu, mbak. Bukan! Kamu bukan adikku. Adikku udah mati. Dia udah kupersebakan kepada yang kau. Mbak, ayo kita ke dokter sekarang ya, mbak. Mbak ya, kita obatin mbak ya. Enggak! Aku gak butuh pertolongan kamu. Yang bisa menolongku cuma yang kau. Iya, Nyikati. Kami ingin menolong kamu. Enggak! Kamu gak bisa menolongku. Cuma yang kau yang bisa menolongku. Pergi, keren, pergi! Udin! Udin! Sialan! Udin! 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 Udin, mana? Udin! Udin! Eang! Tolong aku, Eang! Eang! Jadi, ceritanya benar, Din Ical mati, dan nyikarti Biji matanya lepas Iya, aku melihat Dengan mata kepalaku sendiri kok Gila, gua gak nyangka Kejajannya sampai kayak gini, Din Udahlah, gak usah dipikirin lagi Yang paling penting sekarang Aku gak takut lagi sama kutukan yang kelau Yang aku takutin sekarang Gimana aku bertanggung jawabin perbatukan sama Allah Innalillahi wainelirojiun Nyikarti udah meninggal Ayo, kita lapor sama Haji Damri sekarang Bye Jadi, malam ini kamu mau nginap dimana, Dari? Nginap di rumah kita aja, Dari Gak apa-apa kok, nanti kamu bisa tidur di kamarku Jangan, Naini Sama aja, Kondari Di rumah Nur Aini boleh Di rumah aku juga boleh Aku nginap di rumah Lilis aja Kalau kamu mau tidak apa-apa Kamu bisa sekamah sama Nur Aini Tapi lain kali kamu boleh nginap di rumah Pintu kami terbuka buatmu Terima kasih, Pak Haji Assalamualaikum, Pak Haji Waalaikumsalam Pak, kami tadi ngeliat Udah, kamu aja Ada apa, Din? Cepat ngomong Kami tadi ngeliat mayat Mayat? Mayat siapa? Mayatnya Nyikarti, Pak Haji Innalilahi wa innalilahi roji'un Innalilahi wa innalilahi roji'un Di mana mayatnya? Sebentar, Pak Haji Di bawah, Pak Haji Masa, Tadi Sebentar, Pak Haji Sebelah mana? Itu, Pak Haji Masya Allah Dewat, Dewat Innalilahi wa innalilahi roji'un Innalilahi wa innalilahi roji'un Astagfirullah Kenapa jadi kayak gini, Pak? Pak! Pak! Sabar Tawakal dari ya Tawakal Kita doakan saja Semoga Allah mengampuni Dosa-dosa Ndikarti Kita harus segera menguburkan mayat ini Sebelum hari menjadi sore Ayo, Pak Kenapa ya? Jenazahnya Nyikarti belum juga dikuburin Dengar-dengar nih ya Jenazahnya Nyikarti tuh Ketekuk Nggak bisa dilurusin Jadi nggak bisa masuk ke dalam keranda Kebanyakan dosa kali ya Nyikarti Coba lagi-lagi Pelan-pelan Pelan-pelan Coba angkat lagi Coba dirubah dulu posisi Wah, kebanyakan dosa Wah, kebalanya posisi Wah, kebanyakan dosa Coba angkat lagi Bagaimana, Jenal? Kita ada kesulitan, Pak Man Kita tidak bisa menutup kerandanya Mayatnya ketekuk Gimana nih, Pak Man? Apa kita biarkan saja kerandanya terbuka? Sebentar, sebentar Oh, Ndari Kak Bu disini sebagai satu-satunya keluarga Pak Man mau tanya Apa Mayat Pak Bu ini akan Dimakamkan dalam gantan begini? Kalau memang itu yang terbaik Untuk kakak saya Terima kasih telah menonton!